bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian selamat malam pagi, siang, sore, petang hehehe hehehe ya saya dapat pertanyaan ini memang sudah satu hari yang lalu ya terus barusan saya coba bikin mapping beberapa menit yang lalu sebenarnya jadi gerak cepat aja tentang DO ya ini pertanyaannya menarik sebenarnya nih awalnya sih tentang RAS ya atau Recirculating Aquaculture System atau disebut RAS kenapa kok gak diulas jadi saya megang RAS itu itu tahun 93-94 saya sudah jalanin RAS pada Nila ya terus 97-98 saya juga menggunakan RAS di Nila dan satu poin di RAS itu jadi ada memang chamber atau wadah untuk memelihara ikan ada chamber unit berarti terdiri dari beberapa bug juga untuk filtrasi kan ada filter fisik atau bisa disebut mekanik ada filter biologi disitu dimana kita bisa menumbuhkan apa? bakteri kan biasanya kan nitrosomunas, nitrobakter dan memang RAS tidak perlu gula cenderung gitu ya karena termasuk reaksi kimia disitu kan di bakteri itu kalau di akukultur kan ada kita sebut heterotrophic, photoautotrophic kemudian kemoautotrophic kan ada juga yang begitu atau kemotrophic lah begitu ya secara teknis sebenarnya tidak ada yang aneh di RAS juga berdasarkan pola kerjanya ya kadang-kadang sebelum masuk ikan dikondisikan dulu tuh aliran airnya dimana bakteri biar tumbuh dulu kemudian bisa juga disupport agar bakterinya selain ada kemudian tumbuh juga samalah dengan penyiapan media biovlog lah sebenarnya nah cuman yang sering kali dihitung sebagai pada tebar di RAS kan wadah yang ada air dan ikannya tuh sementara air yang lain kan bisa dua kali lipat paling tidak dua kali lipat dari volume air di wadah budidaya itu tidak dihitung sehingga penentuan pada tebar hanya dari air budidaya sementara air yang juga akan mengganti itu juga tidak dihitung kan kira-kira fair gak itu gitu ya itu satu poin kemudian di channel-channel pembudidaya nila RAS ada yang bisa tambahkan air 1 ya bisa bisa saja itu toh di biovlog juga 0,9 juga ada tadi saya kontak teman dari banjarmasin dia 0,9 saya bisa berapa ya kalau 0,8 itu juga bisa oleh karena itu terkait FCR kan sudah pernah saya bahas juga apakah FCR setiap orang bisa sama ya belum tentu jawaban kemungkinannya kan tidak gitu ya karena ada rasa yang berbeda disitu oke jawaban sederhananya begitu kemudian lanjut agak panjang juga ini saya tertarik mulai video-video vlog ya monggo kalau tertarik saya gak maksa tertarik monggo enggak juga enggak apa-apa kan kemudian kebutuhan aerasinya berbeda-beda insya Allah awal yang memperkenalkan kebutuhan aerasi itu saya bos di youtube itu cuma saya sempat vakum lumayan lama beberapa tahun hampir 2 tahun saya sempat vakum karena ada beberapa reason lah ya ada bos saya tidak suka saing ke youtube mengedukasi orang tidak suka jadi ya bagaimana saya bilang sementara otak saya kadang meledak-ledak ingin share gitu ya kemudian diceritakan juga masa jenis udara 1,22 kilo per meter kubiknya oke secara umum oksigen di udara 21 ya 21% walaupun ada juga yang kurang untuk wilayah tertentu ada yang kurang anggaplah misalnya 20,9 berapa persen nanti saya coba bahas juga kemudian maka jumlah oksigen dalam 1 meter udara sekian ketemulah 0,246 kilogram per meter kubik oke itu di udara ya apa ada selenggapnya nih maka oksigen dalam 1 liter udara sama dengan sekian oke 256 miligram per liter ya besar sekali tuh sementara kebutuhan oksigen ialah hanya 4 sampai 6 miligram per liter oke saya betulkan juga walaupun nanti begitu transportasi dari udara ke air itu ada proses jika kita ingin pada tebar 100 oke jadi dibutuhkan lah sekian kan gitu oke jawaban sederhana saya ya silahkan aja praktikan sembilan sorry karena anda sudah berusaha untuk menjelaskan meskipun ada nih meskipun ini baru pandangan linier bro ini baru pandangan linier yang anda sampaikan ini baru linier sementara yang terjadi di air itu tidak linier tapi sirkular dia gitu ya nanti saya lanjut ke coba bahasan sederhana saya saya tidak mencantumkan banyak angka disitu hanya ingin memberikan pandangan bahwa yang terjadi di air itu seperti ini oke saya lanjut nanti karena adan la ilah alhamdulillah saya coba lanjut ke materinya ya barangkali ya kebutuhan DO atau oksigen terlarut organisme akuatik jadi organisme akuatik itu tidak hanya ikan nila atau ikan lele organisme akuatik itu kalau dia ikan berarti kita sebut makro organisme tapi selain makro organisme kan ada mikro organisme coba kita mulai pencet berarti ya pokok bahasannya kira-kira ada 6 poin lah satu cerita di udara kemudian cerita air dan DO kemudian penentu DO di air kemudian ada organisme akuatik kebutuhan DO ikan dan mikro organisme kemudian DO total organisme akuatik gitu ya coba di udara dulu gas nitrogen di udara terbanyak betul maka saya coba ngelantur sedikit terkadang kan ada orang yang ingin si ban mobil biasanya itu dengan nitrogen ya padahal di udara saja nitrogen sudah 78 sementara nitrogen di layanan layanan itu paling berapa itu entah 90 kan cuma beda tipis sebenarnya ngapain pakai beli-beli di udara sendiri meskipun di beberapa tempat beda ketinggian berbeda tapi secara umum anggap 20,93 kita sebut 21 tadi kemudian ada juga karbon dioksida sehingga total menjadi 100% tentu saja ada gas-gas lain disitu yang dimaksud nitrogen ini gas berupa gas nitrogen karena nitrogen ada yang bentuk cair oke satu cerita udara kemudian air dan DO nah masuknya oksigen ke air itu bisa melalui apa melalui agitasi agitasi itu apa segala sesuatu yang bisa menggerakkan air dimana kemudian udara yang mengandung oksigen itu masuk ke air karena dia masuk air kan ada tekanan atmosfer disitu terjadi tekanan udara bisa juga dipersempit jadi tekanan oksigen antara di udara dengan di air kan begitu oke itu satu poin juga itu disebut agitasi sehingga segala sesuatu berupa mesin biasanya disebut agitator namanya kita persempit lagi ke air asih sekarang karena ini agak umum termasuk air asih berarti air 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 super charge root blower itu air asih kemudian cara berikutnya menambahkan gas oksigen langsung misalnya kita pakai tabung oksigen masukin aja ke air tambah oksigen terlarut kemudian menggunakan tanaman air tanaman air ini kalau siang hari dia bisa ngasih oksigen tapi kalau malem biasanya perlu oksigen juga berapa poin kalau jenis tanaman airnya tertentu pasti berbeda juga penggunaan oksigen sama pengeluaran CO2 juga oke ini sederhana aja sengaja saya buat simple kemudian penentu DO apa berarti kelarutan oksigen di air itu macam-macam bisa tekanan parsial oksigen di atmosfer tadi sempat saya singgung kemudian ada juga suhu ada salinitas termasuk kandungan bahan organik di dalam air karena dia juga perlu oksigen untuk bereaksi bereaksi itu maksudnya untuk diurai dan seterusnya karena kalau numpuk tidak diurai berarti ada penumpukan bahan organik ini baru cerita BOD sementara di tubuh makroorganisme mikroorganisme ada juga reaksi kimiawi kita bisa sebut dengan COD semikal oksigen diman nah coba terkait suhu saya coba perbesar ini misalnya terkait suhu dengan kelarutan suhu air yang biasa dibudidaya anggaplah mulai dari 27 berarti kelarutannya saja sudah 7 naik temperaturnya kelarutannya menurun sampai 32 suhunya kelarutannya menurun semakin terus menurun selinitas 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 pun sama kalau selinitas meningkat reaksi oksigen tadi di udara itu ke air yang bersalinitas juga berbeda dengan air fresh atau fresh water atau tersebut air tawar ya kemudian coba bahan organik bahan organik itu dari mana nanti begitu terjadi di air dan itu seiring waktu kan bertambah bahan organik itu seiring waktu pemeliharaan maksudnya bisa dari pekan tidak termakan kemudian sel-sel yang mati kita sebut detritus saja sel-sel yang mati itu bisa dari mana bisa dari ikannya bisa dari mikroorganisme yang lain yang mati itu jadilah detritus kemudian fesis kemudian bar organik di air sumber awal di air sumber awal meskipun ini saya taruh di terakhir itu poin-poin sebagai pembuka cakrawala kita saya lanjut saja saya buat sederhana saja tidak diurai dengan angka-angka meskipun ada terus saya langsung ke makroorganisme nah ikan mulai dari awal sampai ke akhir itu biasanya kita mengukur DO di awal waktu tinggi 7 dapat biasanya gitu nanti sering waktu berkurang jadi 6 jadi 5 kayak gitu itu wajar itu karena apa karena selain ikannya ada bahan organ ikan ikannya ikannya juga tumbuh tumbuh sel-selnya makin membanyak sehingga disebut tumbuh terus seiring waktu juga mikroorganisme di dalam air juga tambah banyak ada berupa miliar sel bakteri disitu pertama untuk bergerak normal saja per 1 gram tubuh ikan itu perlu berapa itu harus dihitung ini bergerak normal biasa sementara di biovlog bergeraknya ikan itu juga harus melawan arus arus air yang diakibatkan oleh aerasi itu juga perlu DO perlu oksigen kemudian menangkap ikan kemudian memakannya ini baru kegiatan fisik kemudian pada saat dia sudah makan ada juga proses asimilasi dia juga butuh oksigen kemudian ditransportasi ke darah kemana kemudian diserap juga oksigen itu oleh HB hemoglobin yang disebut HBO nanti kemudian kebutuhan saat tumbuh mulai dari kecil yang besar itu baru satu poin itu nah poin-poin lainnya poin-poin internal yang reaksi-reaksi kimiawi di dalam tubuh ikannya sendiri ini kan baru kegiatan secara fisik nih oke saya coba lanjut ke mikroorganisme kebutuhan DO bakteri kondisi normal bagaimana dengan kondisi fitoplankton fluktuasinya saat siang saat malam kemudian bagaimana dengan kebutuhan fitoplanktonnya terus di bakteri kondisi normal seperti ini bagaimana kalau saat dia bekerja mengasimilasi amonia N yang ada di air yang terkait dengan bahan organik tadi nah ini terkait dengan warganik tadi kan nah seperti itu baru kemudian bagaimana kalau bakterinya sekaligus memperbanyak diri dapat tambahan molasa atau sumber C kan dia bisa memperbanyak diri dia juga makin aktif bekerja dan seterusnya itu juga perlu oksigen dan itu harus dihitung gitu mas bro terus apa lagi kebutuhan DO untuk ikan dan mikroorganisme saya persempit lagi langsung ke ikannya berapa DO per gram per hari ikan mulai dari tumbuh makan aktivitas lainnya itu jika dikaitkan dengan kepadatan tebar mereka dan pertumbuhan mereka jadi berapa kebutuhannya lalu berapa DO per miligram per hari mikroorganisme seiring waktu dia juga memperbanyak diri makin padat mereka makin padat itu dari sisi jumlah mikroorganismenya juga dari sisi apa biovlognya karena meningkat kan volumenya kemudian kalau dipertanyakan jadi berapa DO total organisme akuatik itu apabila kita misalnya mau menghitung secara real kebutuhan setiap individu dari makroorganisme dan mikroorganisme di media biovlog kita bagaimana kemudian kalau di total sekalian total organisme akuatik itu di air makanya langkah awal saya dulu 2018 itu memperkenalkan solusi mudahnya sekian gitu itu dengan pertimbangan ini sebenarnya sudah dihitung begini cuman kan gak mungkin jelasin begini ke pemudidaya awam baru kenal biovlog ya Allah rumitnya kayak apa itu begitu mas bro ya jawaban yang bisa saya berikan termasuk saya yakin pertanyaan ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh